Selain selama yang kita sudah belajari, masih ada ungkapan umum untuk sehari-hari. Kumbawa, kita sudah tahu. Malam, waktu kita mau tidur. Bisa juga disebut dalam komunikasi lewat telepon atau chat. Oyasuminasai. Antara teman, boleh juga. Oyasuminasai. Kita bisa sebut juga waktu berpisah dengan orang sebagai bye-bye. Jam berapapun, waktu kita berpisah dengan orang. Kalau pasti akan ketemu lagi dia hari kemudian. Bisa juga. Mata setak. Mata artinya lagi. Tetapi tidak punya makna sedang atau masih, seperti lagi. Kalau pasti akan ketemu lagi. Tetapi tidak tentu kapan. Mata setak. Berikutnya, ungkapan yang bahasa Indonesia tidak punya. Waktu kita mulai makan, orang yang makan sebut. Itadakimasu. Kalau Anda diundang di rumah orang, jangan lupa sebut ini sebelum mulai makan. Kata ini disebut terhadap siapa? Misalnya, di rumah teman. Istrinya menyediakan makanan. Dia sudah duduk di satu meja bersama. Kami sebut itadakimasu. Memang katanya mengandung makna, terima kasih kepada tuan rumah dan istrinya yang memasak dan menyediakan makanan. Mereka bisa menjawab, dozo, silakan, siapkan makan banyak dan sebagainya. Tetapi, bukan hanya maksud itu saja. Karena, mereka juga bisa sebut itadakimasu bersama yang diundang. Mungkin terasa aneh untuk Anda, tetapi sangat wajar bagi kami. Kami semua punya kebiasaan sebut ini sebelum makan. Gambaran kasar, latar belakang kebiasaan. Kami dididik di rumah sejak masih kecil, biar sebut kata ini sebelum makan. Sambil berterima kasih kepada orang-orang yang bekerja untuk mengantarkan makanan. Petani, nelayan, pemelihara, pengangkut, penjual, dan sebagainya. Semua orang-orang yang bekerja di lapangan makanan. Pendidikan rumah untuk memberitahukan bahwa kita semua harus mementingkan makanan. Waktu kita makan di tempat makan, sebenarnya tidak usah disebut. Namun, kadang bisa disebut. Misalnya, waktu teman kumpul di restoran dan makan bersama, sebagai salam untuk semua orang di tempatnya. Bagi kami, kebiasaan yang sangat umum dan wajar. Sesudah makan, kata halus. Gochiso sama deshita. Karena alasan yang sama dengan itadakimasu. Mereka juga bisa sebut. Gochiso sama deshita. Itadakimasu. Gochiso sama deshita. Dua-duanya kita bisa sebut dimanapun, bersama siapapun. Khususnya, gochiso sama deshita. Sesudah makan. Anda jangan lupa kalau diundang di rumah orang. Atau diteraktir makan di luar. Makna gochiso sama deshita ini sama dengan arigatou gozaimashita. Khusus untuk hal makan. Boleh juga disebut. Gochiso sama desh. Dengan bentuk tak lampau. Diberikan makanan dan diam. Tidak sopan ya? Dalam situasi ini, kita harus sebut dengan kata halus. Kata biasanya, gochiso sama. Kami bilang, gochiso sama di tempat makan sesudah membayar. Maksudnya, menyatakan perasaan berterima kasih dan kehormatan untuk semua pekerja di tempatnya. Di Nihong, tidak ada kebiasaan. Uang persenan di tempat makan dan minum. Waktu kita keluar rumah, ke tempat kerja atau sekolah, dan sebagainya. Orang yang keluar, ittekimasu. Yang di rumah, ittirashai. Waktu kembali ke rumah, orang yang kembali ke rumah, tadaima. Yang di rumah, okairi nasai. Salam ini disebut di rumah, juga di tempat kerja. Misalnya, orang sales keluar kantor untuk bekerja di luar. Dia bilang, ittekimasu. Yang bekerja di kantor sebut, ittirashai. Semua salam ini bisa disebut terhadap siapapun. Misalnya, bos perusahaan keluar untuk bekerja di luar. Bisa sebut, ittekimasu. Karyawa menjawab, ittirashai. Bos yang sudah kembali ke kantor. Akan sebut, tadaima. Karyawa menjawab, okairi nasai. Ittekimasu. Dibuat dari dua kata kerja, yaitu, iku. Bentuk mas, kuru. Yaitu, kimasu. Waktu kimasu bersambung setelahnya, iku berubah menjadi bentuk te. Sehingga dua kata menggabung. Umumnya, kata salam, ittekimasu, ditulis dengan hirangana. Ittekimasu. Juga bisa disebut bukan sebagai salam, tetapi satu kata kerja. Arti kata ini, dari tempat A, pergi ke B, iku. Beberapa lama di B. Lalu, akan datang lagi ke A, kuru. Kimasu biasanya ditulis dengan hirangana. Kuru dalam kata biasa, ittekuru. Juga, hirangana. Contoh kalimat. Satu, B-ye itekimasu. Satu lagi contoh. Dua, B-ye ikimasu. Perbedaan arti dua kalimat. Satu, pergi ke B dan beberapa lama di sana. Kembali ke A. Tidak tentu berapa lama di B. Mungkin beberapa jam, mungkin bertahun. Tetapi yang pasti, akan kembali ke A. Kalimat dua. Pergi ke B. Hal ini sama dengan satu. Tetapi, tidak tentu kembali ke A atau tidak. Mungkin satu hari sudah kembali. Mungkin tidak kembali lagi. Satu lagi salam, khusus dalam situasi pekerjaan. Teman-temannya ingin bekerja di Jepang. Lebih baik tahu salam ini. Jam berapapun, sudah beres kerja satu hari. Semua orang di tempat kerja mau pulang ke rumah. Salam antarakan di tempat kerja. Otsukaresama deshita. Tetapi, kalau ada yang masih bekerja, tidak bisa disebut kepada dia. Karena, Otsukaresama deshita adalah bentuk lampau. Berarti, pekerjaannya sudah diselesaikan. Bagi orang yang masih bekerja, belum. Terhadap orang yang masih melanjutkan kerja, Anda harus sebut dengan bentuk tak lampau. Otsukaresama desh. Ia akan menjawab, Otsukaresama deshita. Karena, Anda sudah mau pulang. Otsukaresama deshita. Otsukaresama desh. Anda bisa sebut terhadap siapapun. Tetapi, kata biasa, Otsukaresama, hanya bisa disebut dari atas ke bawah, umur atau posisinya. Bidang, juga masing-masing tempat kerja. Saya usul Anda bertanya dulu, apa yang boleh dan apa yang tidak, di tempatnya. Dalam ungkapan, Gochisosama deshita. Otsukaresama deshita. Gokurosama, disebut sama. Tetapi, sama ini bukan untuk panggil orang. Kata untuk menghaluskan ungkapannya. Go dan O yang di awal juga. Semua kata kebiasaan sebagai salam. Anda menghafalkan saja tanpa teori. Dalam salam 01 dan video ini, kita sudah pelajari hampir semua ungkapan salam yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti sudah diberitakan, saya membuka blog untuk channel ini. Saya akan memuatkan ungkapan hari ini bersama yang kita pelajari dalam salam 01 di blog. Selain itu, sudah diunggap beberapa topik yang tidak sempat dijelaskan dalam video. Silahkan digunakan. Saya memperkenalkan beberapa ungkapan pergaulan. Bukan salam, tetapi ungkapan yang sering digunakan sehari-hari. Genki, o genki desu ka? Genki artinya sehat, bersemangat. Kata bahasa Indonesia dalam komunikasi yang sesuai maknanya, apa kabar? Sering disebut dalam telekomunikasi. Telepon, email, chat, dan sebagainya. Juga bisa langsung disebut waktu ke teman-teman atau orang yang sudah kenal. Anda ingat kata halus dulu. O genki desu ka? Ungkapan ini paling aman untuk Anda. Lawan bicara yang kita boleh sebut, genki, hanya teman yang dekat saja. Saya berurang, Anda hati-hati penggunaan kata-kata, khususnya dalam dunia maya. Kita tidak bisa tahu lawan bicara. Dia itu siapa sebenarnya. Kata ini kita tidak selalu harus sebut. Tidak disebut terhadap orang yang sering ketemu atau sering berhubungan. Waktu kita bertemu orang yang sudah lama tidak ketemu atau menelpon, kirim email kepada orang yang sudah lama tidak berhubungan. Satu ungkapannya, Hisashiburi O hisashiburi desu O hisashiburi desu O ini sama dengan O dalam Otsukaresama desu Awalan untuk menghaluskan. Bisa disebut O hisashiburi desu O genki desu ka? Kata hisashiburi Bisa disebut juga untuk sesuatu hal yang sudah lama tidak terjadi. Misalnya, sudah lama tidak hujan. Kemarin, baru hujan turun. Kita bisa sebut Hisashiburi no ame. Mengenai partikel no ini, kita akan belajar lain kesempatan. Anda ingat kata Hisashiburi dulu. Ada juga ungkapan Go busata shiteimasu Maknanya, saya sudah lama tidak memberi kabar. Kata ini mengandung makna meminta maaf karena lama tidak memberi kabar. Kita bisa menjawab Kocira koso go busata shiteimasu Maknanya, kita juga meminta maaf terhadap lawan bicara. O genki desu ka? O hisashiburi desu Go busata shiteimasu Semua punya ungkapan kata santun. Keingo yang lebih atas. Tetapi, tiga ungkapan ini sudah cukup halus. Anda ingat kata halus dulu. Kalau Anda berminat kata santun, mohon dibaca below. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. Do mario to gozaimasu. またお会いしましょう. それでは次回をお楽しみに. Don't miss it! Pelajaran Bahasa Jepang. Terima kasih telah menonton!